Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari kebantin pamulang kali ini kita akan coba lihat yang kemarin kita sudah pindah di polybag 30an 35an ini alhamdulillah ada sebagian yang sudah berbuah sudah mulai ini ya mulai berbuah ini ada varian yang satu ini varian yang pertama ini ada hiver naika dua-duanya seperti itu dan ini memang tidak bebas karena teman-teman yang tadinya kena kutu kebul seperti ini ini alhamdulillah yang segar yang dua nya ini dan sudah mulai menunjukkan bakal buah seperti ini jadi buahnya masih pendek ya teman-teman ini mudah-mudahan nanti buahnya bisa jadi bisa matang sempurna biasanya kalau buah-buah awal kadang juga suka rontok ya teman-teman kalau buah-buah yang tidak cukup nutrisinya ini yang sudah kita ganti ke polybag bukan polybag pot yang lebih besar ini juga ada yang sambungan ini batang bawah loa eh batang bawahnya ini ini kita sambung dengan jenis yang kuning cukup besar buahnya ini ada jenis eh cina white buahnya kuning gak tahu kenapa disebut white nah ini batang bawahnya kita gak jaga malah lebih dominan terus sudah berubah nih jenis purple ini kalau sekarang tuh kalau di negara-negara tetangga itu ini namanya jenis Australian ini banyak banget ini teman-teman ini juga ada buahnya yang bagus nih tuh buahnya banyak tuh ini cakep teman-teman ini rupa jenis apa ini antara LSU Brandy sama ini teman-teman sama Perdino ini buahnya tuh udah mudah gak rontok ini ini bisa matang keren kalau matang kita kesini lagi ini nah ini Aurora ini buahnya kadang rontok banyak rontok nih teman-teman kayak gini gak bisa matang nih tuh kadang matang juga ya juga buahnya rajin cuma buahnya kecil ya ini rumahnya nih teman-teman ini udah terteksi banget ini ini mungkin bukan obat ya kalau kucing biasanya akan dimakanin sama kucing mungkin obat kali nah ini tena tuh tena biasanya susah berbuah ini Alhamdulillah udah mulai berbuah ini buahnya kuning cakep mulus eee sangat manis sih teman-teman daun juga kuning ini pakaian mungkin udah langka ya ini yang di loa ini bulan berbuah ini berangkos dos akores ini yang loa nih ini juga ada yang dipoli bag ukuran 225 ini teman-teman tapi ini belum stabil lah ini udah dipindahin mudah-mudahan ini bisa daunnya bisa lebat lagi bagus ini cuaca udah mulai mendung-mendung biasanya kalau kemarin berapa hari panas kalau cuaca itu hujan berapa hari bisa karat lagi dia ini yang bertahan nih ini kita mau pindahin ke point BK yang agak gede tadinya kita ganti sekam ternyata sekam itu di habis sama burung sama tikus ini kita biarin aja ini juga batangnya gak beraturan teman-teman ada yang hidup ada yang mati nih teman-teman ada ketinggian ini mati nanti mungkin medianya kita pakai lagi buat nanam kunjit hitam udah garing gini itu mudah-mudahan nanti kalau yang bagus kita medianya kita ganti bawahnya supaya gak taruh becek juga kalau musim panas sih gak masalah tapi kalau musim hujan dia busuk tin itu ini ya teman-teman dia gak boleh terlihat nyilam juga kalau dia lama kering juga dia bisa busuk akar juga bisa mati jadi emang harus dijaga banget kadar airnya malah kadang-kadang musim panas itu lebih banyak yang mati dibandingin musim hujan kalau musim hujan itu airnya banyak tapi bisa bertahan kalau musim panas itu kadang dia ke langsung kering banget medianya itu mati kita terlihat nyilam apalagi kalau medianya itu dominan dengan suskam ini jenis hitam abikau ada beberapa yang memang sama ya waktu itu kita punya jalan abikau terus abakwar mela per mele itu daunnya mirip-mirip terus abakwar demela ada mele itu sama dua ini jeluh abikau jeluh salam juga agak mirip-mirip panjang ini buahnya hitam juga oke itu aja dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh